Intro 19 pegawai PT Istagak Karya yang dibantai dua hari jadi kan mereka kayak ikuti yang di Afghanistan sana aja tega gitu, di kampak kan gitu di cincang-cincang kan gitu dan itu tidak ada yang minta maaf kepada keluarga korban itu kan karyawan yang tidak tahu apa-apa gitu dia hanya buka jahat cari hidup gitu nah sekarang ini kan belakangan yang kita tahu kan mereka seperti itu sudah tidak lagi berhadapan dengan aparat saja dia juga melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil yang lain Ruko, sebagian besar tempat-tempat usaha yang sudah dibangun setiap mingguan api ya dengan keringat semacam-macam dengan dana yang begitu besar bakal habis terus mau minat kemarin, saya kurang coba tinggal puing-puing sekarang itu sempat terjadi stagnan kan ketika sosial kita semua pergi dari situ kan kan susah bagi kita gak akan selesai-sesai kan? gak akan selesai tapi tidak tahu biasanya namanya centeng kan centeng itu kan biasanya digunakan juga gitu dimanfaatkan juga nah politik ini sering memanfaatkan yang bersenjata itu jadi ketika misalkan kekerasan itu terjadi yang politik mengangkat dibesar-besarkan ya mengangkat itu menjadi propaganda mereka berita tersebut sebagai seakan-akan itu adalah bagian daripada kerasan yang dilakukan oleh kelompok pro-merdeka iya persoalan yang dibesar-besarkan kan adalah bahwa Papuanya tidak diurus pemerintah itu propaganda berarti terdesign ada yang memainkan tentu tentu kan itu kan juga sampai ke diaspora kan berarti beberapa negara itu kan sudah ada aktor-aktornya ada kelompok diaspora yang memang selalu membawa permasalahan-permasalahan di berbagai negara kita lihat misalkan ada Octavianus Moti itu di Amerika Serikat kemudian ada Yaakob Rombiat di Australia juga bendiwenda yang saat ini di Inggris terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih